Seorang ibu yang dilaporkan hilang selama dua hari, tiba-tiba jasadnya ditemukan di dalam koper merah di sebuah kamar. Belum diketahui siapa yang tega menghilangkan nyawanya. Tangis perempuan ini pecah saat mendapati ibu yang biasa hanya bertukar kabar melalui pesan suara, kini ditemukan tak bernyawa. Ia tak kuasa menahan tangis saat menemukan jasad sang ibu tertelungkup di dalam sebuah koper merah di antara tumbukan kayu di sebuah indekos minggu siang. Penemuan koper merah berisi jasad yang sudah mengolarkan bau tak sedap ini sontak membuat warga pangkajiri pangkep Sulawesi Selatan geger. Belakangan diketahui, jasad tersebut adalah seorang perempuan berindisnya RR berusia 47 tahun yang baru 6 bulan menempati indekos tersebut. Kasus mayat dalam koper ini pertama kali ditemukan oleh anak korban, usai sang ibu dua hari tanpa kabar. Masih penyesalan, bilang kenapa tidak aktif nomornya, kenapa tidak aktif? Saat tiba di indekos, ia tak melihat keberadaan ibunya, yang justru menemukan bercak darah di lantai kamar yang mengering. Curiga saat melewati sebuah kamar kecil yang dipenuhi tumbukan kayu, ada sebuah koper merah yang dikerubuti lalat. Ia pun melaporkan ke pemilik indekos dan polisi. Untuk posisi ditemukannya korban itu, seperti apa? Korban ini ada dalam koper, menangu posisi. Jasad korban kini tengah diotopsi untuk menyimpulkan penyebab kematian. Polisi masih melakukan penyelidikan dengan memeriksa sejumlah saksi. Andi Muhammad Sahardi melaporkan dari Kabupaten Pangkepsulosi Selatan. Selamat menikmati.